Tim medis pusat rehabilitasi Harimau Sumatra Dharma Sraya Arsari menghabiskan 15 jam untuk mengevakuasi seekor Harimau Sumatra bernama Putih Mawa dari kebun kelapa sawit warga di kampung Mawahilia, Agam, Sumatra Barat. Harimau ini lantas menjalani rehabilitasi pada Rabu 12 Januari 2022. Dari observasi awal, Harimau terserang dehidrasi dan terserang luka dangkal di kulit. Saat tiba di PRHSD Arsari, Harimau betina berusia 3 tahun itu dalam kondisi stabil. Petugas memeriksa kesehatan Harimau secara keseluruhan untuk mengetahui keadaannya secara lebih detail. Putih Mawa akan menjalani rehabilitasi sembari tim mencari lokasi lepas liar yang tepat. Total ada 5 individu Harimau Sumatra yang tengah menjalani rehabilitasi di PRHSD Arsari. Harimau-Harimau itu turun dari hutan cagar alam Maninjau karena kekurangan pakan akibat penyakit flu babi Afrika yang merebak dan menyebabkan kematian masal babi hutan beberapa waktu lalu.